Setiap waktu Siapapun dirimu itu Mengatai hidupku Terpesona buat adamu Kami inginmu Bener-bener ya Sampai komprik aja gak ada yang menemani lo Udah Udah Ya sabar Nyong pake nyong Bintang tamu berikutnya ini senior Oke Gue aja mesti memperkenalkan nama gue sendiri Iya Oke Sekarang ini kita kedatangan Kita kedatangan si Apa gimana makan Ayu Om Ijong Maksudnya gak apa-apa gue traktir gak apa-apa aman Gak ada pada bawa sendiri-sendiri Iya Kita kedatangan pasangan ayah dan anak Ini para Ayam Para jagoan leher kaca ya Kita panggil langsung Hah Lupa Nah ini Ijong sebelah gue nih Nyong nyong seneng nyong Nah pas nih cakep Langsung aja kita panggil ini dia Adipura dan Magara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukan Namanya Inyong Inyong Orang famous kan Hahahaha Orang famous Eh ini senior loh Adipura loh Lu jaman sebelum orang gimana Orang jadi pentali nama dia loh Jadi pengaruh Y dengan J aja beda ya Beda Udah beda Cuma beda dikit aja itu beda nasibnya jauh banget Hahahaha Tapi rambutnya mirip Bener kan Oh senyum juga mirip Tadi Siapa Gak ada usur paksaan ya Gak ada usur paksaan ya Ini namanya orang cakep rendah hati Ya baik Oke Karena menurut dia mau diapain juga kalau orang cakep mah cakep aja Hahahaha Nih Jelda Hahahaha 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 Aku ada artikel dulu buat eehh Om Adi ya coba kita lihat artikelnya Hahahaha Hahahaha Oh kembali kali maksudnya Om yang pukul hahaha enggak pernah kan waktu kayak lagi jalan gitu terus karena ada orang yang sebel ibu-ibu deh kalau nggak salah waktu itu ibu-ibunya kebawah ini perang iya Oke tapi kan sakit juga Pak dipukul payung tapi kan tidak lebih sakit di hati ya tapi kalau seorang aktor tuh kalau kayak gitu tuh berarti dia dinyatakan sukses ya berhasil berarti tapi kalau masih gitu nggak sih kalau ketemu orang jangan pernah jahat-jahat gitu banyak-banyak masih banyak karena tampangnya kan sebenarnya baik enggak juga enggak enggak sih enggak ini pas ini papanya cakep anaknya cakep kayak Ruben sama Bertrand ngerti nggak geser nyong geser eh nggak boleh gitu sama Bertrand enggak marah-marah ini betris kali tapi kalau misalnya ada penonton yang ngasih respon begitu respon Mas Adi sendiri gimana ya biasa aja konsekuensi kerjaan antagonis cuman yang jadi masalah kenapa produsernya nyeru saya antagonis kan Oh ijong jadi orang baik gitu kan jadi antagonis salahnya dimana bentar ini ini orang lagi ngobrol ini minum baik ya udah minum orang pernah merhatiin lu ini enggak nggak konser udah eh itu pedes lebih makan pecak pecak ikan loh iya pecak warung ayah ojak buka setiap hari jam 10 di depok Om tapi kalau katanya Magara ini jadi protektif ya kalau kalau papanya lagi keluar rumah Oh protektif dalam artian maksudnya biasanya lebih ke protektif ke ayah sih ya soalnya lirikannya suka main ayah ya bener-bener inget mama inget mama gitu ada lucu tapi bener nggak aja saya nggak tahu Aji panggis tuh disesu tinggal saya dia tunjukin ini ada wa dari anakmu apa-apa tilihat Aji Aji tolong ya jagain baca Tuhan akal kaget waktu dilihat oh kayak anak saya iya jadi yang bapaknya genit gitu Iya jadi itu harus dijaganya itu sih Aji panggis tuh ngasih tahu Aji panggis itu juga temen aku juga sama temen aku selebriti semua Aji panggis aku makanya nengoknya sesekali doang temen gue jajaran bintang atas semua yang begini tapi kalau Magara ini pernah nggak dapet perang dengan antagonis malah makin kesini antagonis mulu sih awalnya protagonis di judul pertama tapi makin kesini dicoba antagonis tapi malah melekat terus jadi antagonisnya Oke jadi lebih nyaman apa kalau perannya kalau untuk comfort zone memang sekarang sih antagonisnya jika udah biasa kalau juga protagonis jadi makin kalah lah sama kalau protagonis ini strippingnya gile sama-sama namanya Ijong si pembawa hoki apes lu mah tapi om kalau pernah nggak satu senat turun bareng atau sama anak pernah pernah nggak pernah seframe bareng atau sesin bareng kita nggak pernah seframe pernah lah ya tapi enggak terlalu nyatu gitu di anak band dia protagonis di roda-roda gila di antagonis dan kebetulan setadarannya kan temen juga Pak Akbar saya nanya Bang gimana tuh gua bingung bedain lu sama dia gitu kok bisa banyak gembira actingnya mirip tapi kayak padahal enggak terlalu iya mungkin bahaya nih Bapaknya bahaya jadi gak pernah gagal di Makassar dia tahu aku pernah gagal di Makassar hampir bunuh diri nih udah kelihatan kan genit-genitnya makanya harus protektif ya karena papanya genit ya sebenarnya kan yang salah bukan papa dong kok perempuannya mau digenitin aduh aduh papa marah lho papa oke kalau papa kamu masih mending genitnya di mall aku mah genit disini gua Indonesia loh Indonesia tahu loh geser nyong geser orang suruh geser iya ini gua sempit banget judulnya di tempat bunduran gitu kan bisa Udah ben nah nggak boleh marah-marah sama inyong tadi kan kita ngomong ya katanya nyong kalau bisa makan jangan bareng-bareng sama kita ya itu tahu ataunya ternyata tadi pas makan siang tuh iya emak dia makan di luar dibangkut di situ ada di bangkut situ ada tadi diambilin kan apa bangkut emang iya asisten lu ambilin lah maksudnya nggak ada bangkut takut ganggu saya mau manajer beda staf beda iya ne 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 begitu kita coba aduh acting yuk kita tante aduh acting antagonis antara Om Adi sama Magara ya coba waduh Oke jadi ceritanya gini Magara ini jadi bukan ini beda lagi dimana Oh terus gimana ini ya om baru masuk udah dimarahin orang kesian banget om Saya jadi apa sih, jadi ceritanya ya jadi ceritanya ini Inyong ya ini barengan. Oh barengan, oke jadi ceritanya mobil kalian berdua ini diserempet sama dia. Oke. Ya jadi memang orangnya nyolotin bang. Kan gak ada, gak ada janjian. Kalian mau jadi aktor yuk. Saya, saya jarang ya marah-marah jarang. Jarang? Gidein aja. Pasti gini bibir langsung maju. Siap nyong, kamera roll. Ayah jadi ayah ade aja, ade jadi yang anak ribet yang adu. Oh iya iya. Saya biasa diatur-atur anak. Ketauan deh. Oke. Action. Iya 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 nih 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 orang dia nabrak mobil ade. Makasih ame. Mau dibuat apa nih? Bagus dong kalau kamu ditabrak mobilnya kamu bisa ganti mobil baru. Gak bisa tapi dia harus tanggung jawab dong. Tapi anak bapaknya kebut-kebutan pak. Enggul gak usah gak banyak ngomong. Lah saya banyak bintang, banyak ngomong sih adanya. Melon segalanya gimana? Lu bilang kebut-kebutan. Emang lu punya mobil? Saya jalan pak. Pak. Kenapa ini? Ini katanya pak keserempet mobil saya. Iya serang rempet mobil saya. Oh saya kasih tau pak. Ya mobil bapak berdua diserempet. Iya. Ini sindikat, dia ada yang nyuruh. Pak. Bagus. Bagus ya. Bagus. Nanti sengaja biar kita berhenti pada darahnya pelampokan. Nah ini mah anak gua. Nah bosnya no, yang belakang no. Oh jadi ini apa? Ini nyuruh saya. Ini nyuruh saya. Saya tau. Ada apa pak? Jadi ini bosnya mafianya ini? Iya saya cuman disuruh nyari sepion sebelah kiri. Tuh. Mobil saya kan. Saya suruh cari. Tapi mobil saya Tesla itu gak ada sepionnya. Ngomongnya gimana? Nora gimana sih mobilnya? Ini teknologi terbaru. Gak ada sepion, gak ada setir, gak ada kacang, gak ada bodi. Gak ada semua. Gak ada semua. Ini bapak yang jaket ijo army nih. Dia suka banget nebar paku di muka orang nih. Di jalan. Kalau di bawah masuk akal. Di muka orang masuknya susuk. Makanya. Di sini ceritanya lu ribut sama gua bukan sama dia. Tapi dia bos saya pak. Dia nyuruh-nyuruh saya. Kok berani ribut sama gua? Gumpah saya gak kenal pak. Boong. Boong. Jaketnya udah sama pak. Iya. Jaket boleh sama. Jaket. Lo because.. Jaket boleh sama harganya. Harganya kemahalan ini. Silahkan duduk ya. Silahkan duduk ya. Oh bisa aja deh. Oh kelas banget lagi. Selain terkenal aktor ganteng Magara ini jago masak loh. Coba kita lihat ya tayangannya. Oh iya langsung masak Sarah. Ini gue pertama kali ngebuat timbab. Jadi mohon dimengerti insya Allah enak. Portal. Portalnya kasih garam biar bersingetan. Yuk kita buat alio e olio. Asik. Let's try this. Damn. Eh pindahin dong bangkunya ngomong mulu nih. Kok gak fokus ntar dia nih. Ini parah banget tuh kalau ini bener-bener. Apaan sih? Sumpah kayak sayang banget mukanya kayak sayang banget. Baru dibilang sekali. Nah bener. Maksud gue biar kita fokus dulu ngeliatin fitinya. Nanti kita bahas. Obrol mulu. Beda. Lo bilang katanya muka lo mirip. Beda ini Magara. Magrib. Oke sekarang kita akan tantang untuk buat kimbab ya. Jadi kesana aja. Ijong boleh kesana. Om boleh kesana yang gak disebut jangan kesana ya. Ayo. 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 Bahan-bahannya udah ada ya. Ayo kimbab nih. Ayo jepang ya. Ayo korea. Ayo korea. Kamu bisa sih. Aku belajar dimana. Aku belajar sendiri aja sih nonton youtube. Oto tidak sendiri. Ayo. Awal. Tangan ya pak. Ya anak-anak. Orang kan spontan doang. Ui. 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 Tapi emang awalnya diajarin sama mama sih. Oke sama mama ya. Iya sama mama diajarin. Mungkin karena waktu itu kan kelamaan tinggal di satu tempat yang dimana dia harus mandiri kan. Oke. Di situ kan awalnya dia. Awal pas kuliah. Aku kuliah di luar kan. Di luar mana luar kota. Luar rumah. Luar rumah. Waktu itu lagi di US. Kuliah di sana. Eh kalau US sebutin. Sebutin US gitu bangga gak apa-apa. Iya. Gak mau keliatan sombong. Kuliah di rekeramatnya sombongnya bukan main. Iya. Waktu itu lagi kuliah di US. Terus karena jadi harus belajar masak kan. Ya udah belajar sendiri. Awalnya diajarin mama. Habis itu pas udah sisanya belajar dari youtube aja sih semuanya. Jadi semuanya tuh gak ada gurunya kan. Jangan begitu bisa. Tegak. Tegak. Tegak aja tegak. 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 Tegak kayak tikus orang lu gila lu. Tapi kalau papa suka dimasaknya gak? Udah cukup lah. Biasanya kalau ada sisa aja sih. Kalau ayah saya si konsumsi aja sih. Paling jago masak ayah malah. Justru malah. Ya lu makan. Ya jago makan. Ayah makanan favoritnya apa ayah? Ayah suka yang kuah-kuah ikan sih biasanya. Kayak patin. Anget-anget kan kalau bapak-bapak kan. Ya kan. Kelihatan umurnya banget ya. Kelihatan umurnya banget ya kalau gitu ya. Kamu pernah ngemasakin buat ayah? Pernah juga. Lebih sering buat mamah sih jujur. Lebih sering buat mamah? Horah banget orang papahnya. Ya kan kalau mamahnya kan berarti. Kalau dia ngasih ke mamahnya kan supervisinya dari mamahnya pasti. Taste ayah tuh lebih susah jadi kadang suka gak masuk gitu makan. Ya udah nanti ayah aku aja yang beliin. Ya udah kamu masakin buat mamah aja. Boleh. Ya bisa banget masuk Pak Eko. Ini makanan Korea Nyong. Ini apa namanya? Makanan Korea. Namanya? Kimbap. Oh kimbap. Bukan susi. Bukan susi. Beda ya Nyong. Beda. Bedanya apa? Bedanya. Lo cari di Google aja bedanya. Lo gak paham? Aku marah. Kalo aku iklan dulu boleh gak? Boleh dong. Boleh nanti lanjutin aja. Boleh ya? Aku gak enakan orangnya. Gak banyak sih gak banyak. Udah kita kemana disini yang satu ini. Tetep di Broni Soberan Manis.